Puluhan Orang Selamat Dari Bencana Maut Kapal Ferry Indonesia Penyelamat telah menarik puluhan orang dari air setelah kapal yang membawa lebih dari 100 orang terjebak di laut beraliran yang kuat dari Pulau Sulawesi Indonesia pada 19 Desember. Fiberglass Ferry Perjalanan Dari Kota Kabupaten Kolaka Kesiwa di Teluk Boneh, Sulawesi Selatan membawa 122 penumpang, termasuk 110 penumpang dan 12 awak kapal. Laporan mengatakan kapal terjebak badai keras dan diterbak lubang tinggi hingga 14 kaki. Kira-kira 13 mil barat daya dari Siwa, feri kehilangan daya mesin dan air mulai merambah kapal. Orang-orang mulai meninggalkan kapal yang sedang tenggelam tersebut. AFP dan Reuters melaporkan sebuah kapal pencarian menemukan dan menyelamatkan sebanyak 25 orang. Dua orang anak dikonfirmasi tewas.